019 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello student, how is your day? I hope you are all in a good condition Stay healthy and happy Welcome back again to our home learning channel Today with English subject for grade 5 Before we begin our activity, let's say basmalah Bismillahirrahmanirrahim May Allah give us his blessing Today we are going to study from LKS book unit 3 part 1 Kita akan belajar di buku LKS unit yang ketiga bagian yang pertama Akan ada bagian yang kedua di video selanjutnya Tema pada hari ini adalah tanggal berapa sekarang So we are going to study how to tell the date in English First, we are going to know about names of the month Pertama-tama kita akan mempelajari nama-nama bulan There are 12 months in a year Ada 12 bulan dalam 1 tahun What are they? Okay, you can listen and repeat after me January January February February March March April April Okay, very good January, February, Maret, April Next are May May June June July July and August August May June July and Agustus Next are September 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 October October November November December December Okay Bulan September Bulan Oktober Bulan November Dan yang terakhir adalah Bulan Desember Okay, very good Next, we are going to study about ordinal number What is ordinal number? Ordinal number means angka urutan Jadi ada dua jenis angka dalam bahasa Inggris yaitu angka biasa yang menunjukkan jumlah benda dan ordinal number yaitu angka urutan What is ordinal number? Ordinal numbers show the order or sequence of something or someone Ordinal numbers atau angka urutan adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan urutan atau posisi seseorang atau sesuatu Okay Perhatikan video berikut ini And you can practice with this video How to read ordinal numbers First First Second Second Third Third Fourth Fourth Fifth Fifth Sixth 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 Seventh 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 Eighth 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 Ninth Ninth Tenth 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 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 100 Children, those are the ordinal's number. Now, let's continue. We use ordinal numbers for telling the date, untuk menyebutkan tanggal. For example, her birthday is on the 10th of March, ulang tahunnya pada tanggal 10 Maret. Our Independence Day is on the 17th of August. Hari kemerdekaan kita dirayakan pada tanggal 17 Agustus. Next, we use ordinal numbers for sequence or order, untuk urutan. For example, I'm the first winner. Saya juara ke-1. I study in the fifth grade. Saya belajar atau duduk di kelas 5. Note, ada catatan di bawahnya. Don't forget to put the before ordinal number in a sentence. Jangan lupa meletakkan kata the sebelum angka urutan dalam kalimat. Next, we use ordinal numbers for telling the floors of a building, untuk menyebutkan angka atau jumlah lantai dalam bangunan. The first example, our office is on the ninth floor. Kantorku ada di lantai 9. She lives on the second floor of Merdeka Apartment. Dia tinggal di lantai 2 di apartemen Merdeka. And don't forget to put the before the ordinal numbers. Next, we use ordinal number for fraction. Kita menggunakan angka urutan untuk pecahan. There is numerator, pembilang, menggunakan angka yang biasa. And denominator, penyebut, menggunakan angka urutan. For the example, 5 per 8, we say 5 8. 15 per 20, we say 15 20. Next, you don't have to use the infraction. Tidak perlu menggunakan kata the dalam penyebutan angka pecahan. Jadi, untuk pembilang, menggunakan angka biasa. Dan penyebut, menggunakan angka urutan. Now, let's study these sentences. What month is it? Bulan apakah sekarang? The answer is, it is October. What is the first month? Bulan apa bulan yang pertama? It's January. It's January. Bulan Januari. What is the last month? Bulan apa yang terakhir? It's December. Bulan terakhir adalah bulan Desember. How many months are there in a year? Ada berapa bulan dalam setahun? There are 12 months in a year. Okay kids, those are some expressions about telling the month. Itu adalah beberapa macam mungkapan yang berhubungan dengan nama-nama bulan. Atau pertanyaan yang berhubungan dengan nama-nama bulan. Now, let's move to another expression. January is the first month. January adalah bulan yang pertama. February is the second month. February adalah bulan yang kedua. March is the third month. Maret adalah bulan yang ketiga. December is the 12th month. December adalah bulan yang kedua belas. Or we can say, December is the last month. December adalah bulan yang terakhir. Those expressions show the relationship between ordinary number and the names of the month. Jadi, ketika kita menyebutkan urutan nama-nama bulan, maka kita menggunakan angka urutan. Begitu juga nanti dalam pembahasan tentang penyebutan tanggal, kita akan menggunakan angka urutan. All right class, this is the end of our home learning video. Ini adalah bagian terakhir pembelajaran kita untuk bagian yang pertama unit ketiga buku LKS. Nanti akan ada kelanjutannya di part yang kedua tentang pembahasan penyebutan tanggal. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari video ini. Terima kasih yang sudah tertipe PJJ. Don't forget to subscribe SDT Alamana dan follow Instagram SDT Alamana. We close by saying, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'uwi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.